Berkenaan dengan pelaksanaan mudik lebaran tahun 2022, suntikan ketiga atau booster. Minimal 3 bulan setelah vaksinasi lengkap menjadi syarat utama untuk melakukan perjalanan dalam negeri. Bulan Ramadan 1443 Hijriah atau 2022 Masehi masih berlangsung. Namun antusias masyarakat untuk mudik lebaran sudah terlihat dan cukup antusias. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir pandemi COVID-19 membuat masyarakat tidak bisa mudik ke kampung halaman. Perkembangan tren kasus COVID-19 di Indonesia makin membaik setiap harinya. Sehingga berdampak terciptanya kenyamanan bagi masyarakat dalam menjalani ibadah puasa pada tahun 2022. Namun masyarakat harus tetap waspada karena resiko infeksi masih tetap ada dan pandemi belum dinyatakan usai. Juga belum dinyatakan sebagai endemi. Hal penting lainnya dalam penanganan COVID-19 adalah cakupan vaksinasi lebih dari 70 persen. Dimana vaksinasi ketiga atau booster minimal 3 bulan setelah vaksinasi lengkap menjadi syarat untuk melakukan perjalanan dalam negeri. Dalam hal ini Ketua DPRD Kabupaten Kobar Muhammad Rusdigozali mengatakan. Terkait dengan kesiapan menjelang arus mudik terutama kesiapan untuk syarat perjalanan yang harus terpenuhi. Selain itu DPRD Kobar bersama Dinas Kesehatan saat ini juga tengah melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Ini kami berklinasi dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan langkah-langkah koordinasi dengan pemerintah Provinsi. Mudah-mudahan dalam minggu ini sudah ada kabar dari pemerintah Provinsi terkait dengan kesiapan dari pemerintah vaksin dimaksud. Dan kita akan mudah-mudahan vaksin ini tidak tersedia di pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Terkait kesiapan dalam menghadapi arus mudik dan ketersediaan vaksin tambahan.